Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat tanaman Salah satu jenis rangga yang menjadi musuh utama bagi petani buah adalah Drosophila melanogaster atau yang sering kita kenal sebagai lalat buah Lalat buah sangat merugikan para petani buah karena di dalam siklus hidupnya lalat buah ini selalu meninggalkan telurnya di dalam buah yang masih muda Bentuk dan bukti serangannya seperti dapat Anda lihat pada video ini Pada tanaman jeruk kami banyak bekas sengatan pada buah yang masih muda Pada bekas sengatan itulah sebenarnya lalat buah itu meninggalkan telur-telurnya untuk regenerasi Teman-teman sebenarnya lalat buah ini hanya mengalami siklus hidup kurang lebih dari 18 sampai 31 hari Tergantung dari cuaca serta temperatur di tempat itu Sumber referensi menyebutkan bahwa sehari setelah telur ditanam di dalam buah telur akan menetas menjadi larva atau ulat Dalam 3 hari ulat ini akan berubah menjadi pupa atau kepompong Menjalani fase pupa atau kepompong selama 8 sampai 11 hari Maka lalat buah ini akan berubah menjadi imago atau lalat dewasa Maka sebaiknya teman-teman pemberantasan juga disertai dengan pemusnahan buah-buah yang telah disengat oleh lalat buah ini Karena mengalami 4 bentuk metamorfosis Maka lalat buah ini dikategorikan sebagai serangga yang mengalami metamorfosis sempurna Pemberantasan kami lakukan dengan memetik buah yang sudah disengat Kemudian kami rebus sehingga lalat serta telur yang ada di dalam buah akan mati semua Sedangkan untuk lalat buah dewasa kita buat perangkat Mari kita mulai Pertama kita siapkan peralatannya mulai dari cutter, tang, kawat Kemudian botol aqua bekas serta sepon atau kain yang sudah tidak terpakai Buat 6 sampai 8 perangkat sekaligus Selanjutnya kita lubangi botol bekas tersebut dengan irisan silang menggunakan cutter Bekas irisannya kita dorong ke dalam sehingga tajam di sebelah dalam Selanjutnya kita lubangi tutup botol menggunakan paku Dan kita masukkan potongan kawat ke situ kita simpulkan supaya tidak mudah bergeser Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selanjutnya pada setiap botol kita isikan sedikit minyak goreng tujuannya agar lalat buah nanti yang sudah masuk besah, lengket dan tidak bisa terbang lagi di dalam botol selanjutnya kita buka petrogenol yang kita beli kemarin dari tuku pertanian teman-teman petrogenol ini sebenarnya senyawa metil eugenol yang memiliki aroma khas sifat aromatiknya yang khas seperti lalat buah betina akan memancing seluruh lalat buah jantan untuk tertarik masuk ke dalam botol diharapkan dengan matinya para pejantan lalat buah ini maka lalat buah betina akan menjadi janda karena tidak ada lagi yang memacarinya dengan demikian maka lalat buah betina tidak bisa menghasilkan telur yang sudah dibuahi nah akhirnya teman-teman siap semua kita tinggal pasang di kebun halo guys dengan alat ini kita buat para lalat buah betina menjadi janda semua selamat menikmati Halo guys ternyata lalat jantan ini memang gerengan semua buktinya begitu mencium aroma petina mereka pada berebut masuk semua dasar lalat tidak punya akhlak dengan cara ini teman-teman maka insyaallah dalam selang waktu tertentu cukup lama nanti buah kita akan aman sampai adanya migrasi dari daerah lain selamat menikmati selamat menikmati